Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid enam. Bab ksikseng nona menghilang. Malam sepekat tinta, hujan selembut sutera. Di tengah kegelapan malam, cahaya lentera kadang terang kadang remang-remang, menimbulkan suasana temaram yang indah. Namun di luar jangkauan cahaya lentera, suasana begitu gelap sehingga orang tak bisa melihat kelima jarinya sendiri. Saat ini, ada seorang lelaki kurus tinggi, sambil membawa buntalan, ia berdiri di balik bayang-bayang, mendengar suara ribut yang ngeriuh rendah dari penginapan yang berada di kejauhan itu, lelaki itu makin cemas. Sekonyong-konyong, sebuah sosok hitam meloncat ke bawah dari atap penginapan, lalu lari seakan terbang ke arahnya. Lelaki itu cepat-cepat melangkah menyambutnya, sambil berjalan ia membuka buntalannya, lalu mengibaskan pakaian di dalamnya hingga terbuka dan menyerahkannya kepada orang itu. Di bawah cahaya lentera, raut wajah lelaki itu perlahan-lahan nampak dengan jelas, ternyata ia adalah pengawal Wisma Jin, Zeng Agui. Sosok hitam itu menghampirinya, dengan gesit menanggalkan pakaian hitamnya yang basah kuyuk, lalu mengangsurkan tangannya dan menerima pakaian yang diberikan Agui. Bagaimana? Tanya Agui. Di dalam ada seorang jago, aku tak berhasil membunuhnya. Lawan bicaranya berkata dengan ganas sambil bersembunyi di kegelapan dan menukar bajunya. Seorang jago? Jago apa? Apakah mereka sudah berjaga-jaga? Dengan sengaja mengatur agar nonaji yang palsu menunggu kita datang Agui amat heran. Tak tahu, aku belum melihatnya dengan jelas. Sambil berbicara orang ini melangkah keluar dari tengah kegelapan, ia melemparkan baju dan celananya yang basah kuyuk ke arah Agui, lalu berkata, pulang ke Wisma, aku akan menyelidiki hal ini cahaya lentera yang temaram menerangi wajahnya, ternyata orang ini adalah Liu Wencao. Baik. Selain itu, buanglah pakaian ini sesegera mungkin. HMM. Liu Wencao berdiri di tempatnya semula sambil memandang punggung Agui yang perlahan-lahan menjauh, dahinya perlahan-lahan mengkerut, sinar matanya sedikit demi sedikit menjadi gelap, dingin bagai mata pedang. Namun pada saat ini, keadaan di dalam penginapan He Chang telah menjadi kacau balau. Ketika K.R. mendengar bahwa kamar nonanya dimasuki pembunuh, ia begitu ketakutan hingga sukmanya seakan melayang, ia hampir saja jatuh pingsan. Setelah dengan susah payah memulihkan dirinya, dengan cemas ia cepat-cepat naik ke loteng, sebelum masuk ke pintu ia sudah menjerit-jerit, Nona, Nona, baru-baru ini ada pembunuh, kau tak apa-apa. Ye Ukilin yang berada di dalam kamar sedang mengenakan pakaian sambil merabah-rabah di tengah kegelapan. Pakaian, perhiasan dan ikat pinggang Jiang Xiaoxuan sangat banyak, kalau dibandingkan dengan pakaian yang dikenakannya seumur hidupnya, jauh lebih berat dan rumit, ia begitu cemas hingga kepalanya penuh keringat dingin, sekonyong-konyong ia mendengar suara K.R. yang bagai kicau burung kepodang, ia merasa seperti minum air es di hari yang dingin, ia langsung merasa terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Nona, Nona, ketika K.R. tak mendengarnya menjawab, ia mengira bahwa Seng Nona begitu kaget sehingga tak bisa menjawab, dengan cemas ia buru-buru masuk setelah sebelumnya mengambil lentera yang tergantung di luar kamar. Nona, kau tak apa-apa. K.R. masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu menaruh lentera di atas meja, setelah itu ia melangkah ke sisi Ye Ukilin dan menarik tangannya. Namun sedetik kemudian, K.R. terpana. Wajah itu jelas bukan wajah Seng Nona. Bukan, 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 siapa orang ini? Jelas-jelas bukan nonanya. Ye Ukilin melihat mulutnya menganga kehranan, ia mengira bahwa K.R. akan berteriak, maka ia cepat-cepat maju ke depan dan membekap mulutnya, jangan berteriak, aku bukan orang jahat. Bukan orang jahat? Kalau bukan orang jahat untuk apa kau membekap mulutku? Dengan terkejut dan ketakutan K.R. memandangnya, sampai yakin bahwa dalam matanya tak terkandung maksud jahat, ia baru dengan ragu-ragu mengangguk-angguk. Ketika Ye Ukilin melihatnya mau berkompromi, ia perlahan-lahan melepaskan tangannya, dirinya sendiri pun perlahan-lahan menghembuskan napas lega. Kau siapa? Di mana nona kami K.R. memandang kesekelilingnya, namun tak melihat sosok Seng Nona, mau tak mau ia menjadi cemas. Melihat wajahnya nampak cemas, Ye Ukilin cepat-cepat menjelaskan, nonamu. Mungkin ia sudah mengambil kesempatan saat keadaan kacau untuk kabur. Habis sudah, mendengar perkataannya, K.R. terduduk dengan lemas, kali ini nona benar-benar melarikan diri. Melihat wajahnya, nampaknya ia sudah menyangka jiang Ksia Oksuan akan melarikan diri. Ye Ukilin memandang K.R., lalu bertanya, sepertinya kau sudah tahu bahwa nonamu hendak melarikan diri. K.R. mengigit bibirnya, dengan kesal ia memandang Ye Ukilin, lalu mengangguk-angguk, dengan cemberut ia mendengus, Ah nona, nona, kau akan membunuhku. Tepat pada saat itu, dari luar kamar terdengar seseorang mengetuk pintu dengan cepat, lalu terdengarlah suara seorang wanita setengah bayar. Nona, cepat buka pintu nona, kau baik-baik saja. K.R., buka pintu, biarkan kami melihat nona. Mendengar perkataan itu, K.R. melompat berdiri, lalu berputar-putar dengan cemas, bagaimana ini? C.R. selalu berpesan untuk menjaga nona baik-baik, kalau nona melarikan diri di bawah pengawasanku, C.R. bagaimana tak akan mengulitiku? Mendengar perkataannya, Ye Ukilin merasa girang, dia sendiri yang ingin melarikan diri, kalau tuanmu ingin menguliti orang, kuliti saja dia, untuk apa mengulitimu? Saat ini, suara-suara orang di luar kamar yang meminta pintu dibuka bertambah keras, ada seseorang yang berkata, Nona, cepat buka pintu, kalau tidak kami akan mendubraknya. Habislah semuanya K.R. menangis, untuk sesaat ia tak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa memandang Ye Ukilin untuk minta pertolongan, katanya, bagaimana ini? H.M.M., Ye Ukilin berpikir-pikir, lalu memisikinya, katakan saja Nona ketakutan, sekarang tak bisa menemui orang. Oh, oh, K.R. mengangguk, seperti seekor beo yang menirukan perkataan orang, ia berteriak pada orang di luar kamar itu, Nona-nona ketakutan, sekarang tak bisa menemui orang. Mendengar perkataan K.R. itu, suara ketukan wanita setengah bayar di luar kamar itu menjadi pelan, namun ia masih berdiri di depan pintu sambil berbisik-bisik, seakan enggan untuk berlalu, seakan kalau tak melihat sungai kuning hatinya tak puas. K.R. mengawasi bayangan orang di pintu itu dengan amat tegang seperti seekor semut di atas panci yang panas. Sekonyong-konyong, sebuah ide muncul dalam benaknya, ia berjalan ke sisi ranjang, mengambil pakaian Jiang Xiaoxuan, lalu memakainya sendiri. Kaukah sedang apa? Yew Kilin kebingungan. Apa kau tak tahu apa yang dipikirkan wanita-wanita setengah tua itu dengan gusar K.R. menatapnya, lalu berkata, Masa bodoh, aku akan memakai pakaian Nona dan menghadapkan punggungku ke pintu, aku berharap dapat menipu mereka, karena mereka tak boleh menatap Nona secara langsung. Apa? Tanya Yew Kilin, ia tercengang, lalu memegang tangannya dan berkata, Kalau kau pura-pura menjadi Nona, siapa yang pura-pura menjadi kau? Benar, K.R. tertegun, siapa yang berpura-pura menjadi dirinya? Nona, kali ini kau benar-benar melemparkan K.R. ke lubang berapi. Ia berpikir dan berpikir, bibirnya tertarik, matanya seperti akan menangis, kalau begitu bagaimana? Kenapa hidupku begitu pahit? Saat ini, di luar kamar terdengar suara langkah kaki, sepertinya tak sedikit orang yang datang. Setelah itu, terdengar suara seorang lelaki berkata, kenapa semua ada di luar? Nona tak mengizinkan kami masuk, jawab seorang wanita setengah bayar. Ada apa? Apakah Nona kenapa-kenapa? Tak tahu, pintu dikunci dari dalam, kata K.R. Nona ketakutan, tak bisa menemui orang. Tak bisa menemui orang benar. Mana bisa begini? Kalau sampai terjadi sesuatu pada Nona, kalian tinggal tunggu kepala kalian di penggal lelaki itu berbicara dengan gusar, lalu melangkah ke sisi pintu, mengetuk pintu dengan pelan dan berkata dengan lantang, Nona Jiang. Ciai ksia pengurus rumah tangga Wismajin Liu Wencao, mohon Nona buka pintu supaya kami bisa tenang. Pengurus rumah tangga Wismajin, Yeu Kilin tertegun, lalu saling memandang dengan XIR. Bab X-X majikan dan hamba saling bekerja sama. Sekarang, suara ketukan pintu agak bertambah keras. Nona Jiang, sampai sekarang Seng pembunuh belum ditangkap, untuk memastikan keselamatan Nona, kalau Nona tak juga membuka pintu, kami akan mendeberaknya. Habislah, 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 dengan lemas XIR duduk di atas ranjang, sepasang matanya nampak suram, bibirnya hanya mengumamkan satu kata itu. Melihat keadaan itu, Yeu Kilin cepat-cepat melangkah ke depan, menarik XIR dan berkata, cepat bantu aku pakai baju. XIR tertegun, setelah memahami maksudnya, ia segera membantunya mengenakan pakaian dengan serabutan. Orang yang berada di luar menunggu untuk beberapa lama, ketika dari kamar tak kunjung ada jawaban juga, dan juga tak ada tanda-tanda pintu akan dibuka, ia tak lagi sabar menunggu. Mohon maaf akan kekasaran caiksia. Sebelum Liu Wencao menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, beruk, sebuah bunyi terdengar dari pintu kamar, Liu Wencao telah menendangnya hingga terbuka. Yeu Kilin dan XIR cepat-cepat membereskan pakaiannya, lalu ia berusaha keras untuk duduk dengan rapi di atas ranjang sambil membelakangi pintu kamar. XIR dengan cepat maju ke depan dan menghalangi rombongan orang itu, sambil berpura-pura marah ia bertanya, ada apa? Liu Wencao memandangnya, lalu memandang punggung Yeu Kilin di kejauhan, tanpa berkata apa-apa, ia hendak maju ke depan untuk memeriksanya. XIR cepat-cepat menghalanginya, Tuan, Tuan Tuan mohon diam di sini, Nona baru saja ketakutan, kalau begini banyak orang menerjang masuk, jangan-jangan tak baik akibatnya. Mendengar perkataan itu, Liu Wencao berhenti, namun ia masih memandangi sosok itu, setelah berpikir sejenak, ia menjurak ke arah XIR dan berkata, Nona, aku adalah pengurus rumah tangga Wisma Jin, Liu Wencao. Kabarnya Nona diserang seorang pembunuh. Si Liu ini telah secara khusus menerima perintah Nyonya Jin untuk datang menyelidiki peristiwa ini, Nona silahkan menunggu di sini dulu, aku akan kembali untuk melapor. Nyonya, Nyonya Jin. Mendengar perkataan itu, XIR ketakutan, ia menggigil ketakutan dan kebingungan tak tahu harus berbuat apa. Saat ini, dengan pelan Yeu Kilin berbisik padanya, XIR, karena ia pengurus rumah tangga Wisma Jin, kau tak bisa mengacuhkannya, persilahkan dia masuk. Baik. Dengan kebingungan, XIR membiarkannya masuk, setelah itu, ia memandang ke semua orang dan berkata, kata Nona, Liu Guanya silahkan masuk, tapi kalian semua jangan ikut masuk. Baik, jawab orang-orang lainnya. Liu Wencao mengikuti XIR masuk ke dalam kamar, ketika jaraknya lima atau enam langkah dari ranjang, ia menghentikan langkahnya, lalu sedikit menunduk untuk memberi hormat. Saik sia Liu Wencao, aku mendengar bahwa barusan ini ada pembunuh yang menyerang, apakah Nona terluka walaupun ia menundukkan kepalanya, namun pandangan matanya masih terpaku pada sosok tubuh itu. Tidak, tidak melukaiku. Yeu Kilin merendahkan suaranya, berpura-pura ketakutan. Bagus sekali, tapi, Liu Wencao mengganti nada suaranya, besok adalah hari bahagia, Wencao lebih baik memanggil Tabipu untuk memeriksa Nona. Tak usah, tak usah, Yeu Kilin cepat-cepat berkata, aku hanya terkejut, tak apa-apa, asalkan bisa beristirahat semalam aku akan pulih. Oh, begitu juga baik. Liu Wencao terus mencari tahu, apakah Nona melihat wajah pembunuh itu. Saat itu kamar gelap gulita, aku tak bisa melihat apa-apa. Oh, Liu Wencao perlahan-lahan bangkit, matanya yang tajam melihat bahwa si R yang berdiri di samping ranjang agak gemetar, keringat dingin mengucur di dahinya, benar-benar aneh. Ia memicinkan matanya, lalu terus bertanya, apakah pembunuh itu mempunyai ciri-ciri yang dapat dikenali. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin dengan sembunyi-sembunyi memandangnya, lalu berkata, aku tak melihatnya. Tapi perawakannya mirip dengan Liu Guanjia. Mendengar perkataannya, hati Liu Wencao terkesiap, ia cepat-cepat berkata, perawakan seperti itu mirip dengan perawakan banyak orang, kalau hanya mengandalkan petunjuk seperti ini, kita seperti mencari jarum di tengah laut. Liu Guanjia benar, aku hanya sembarangan berbicara saja. Garis besar peristiwa itu sudah kupahami, untung saja Nonaji yang tidak terluka, Wencao tak berani menganggu lagi dan minta diri. Kalau begitu sampai jumpa. Wajah Liu Wencao nampak curiga, ia mundur dan keluar dari kamar. Melihatnya keluar dari kamar, pengurus rumah tangga keluarga Jiang dan para pelayan wanita mengerumuninya dan bertanya, bagaimana? Nona baik-baik saja. Liu Wencao tersenyum dingin, lalu berkata, pengurus rumah tangga Wenjangan khawatir, Nona selamat tak kurang suatu apa. Amit uofo, syukur pada langit dan bumi. Akan tetapi, Liu Wencao berkata dengan wajah serius, penjagaan di paruh kedua malam ini tak boleh dilonggarkan, aku juga telah membawa orang dari Wismajin, kita akan bergiliran melakukan penjagaan, jangan sampai pembunuh itu kembali menikam dari belakang. Benar, benar, pengurus rumah tangga keluarga Jiang berkata, Liu Guanjia telah memikirkan semuanya dengan seksama, kalau begitu, kalian kemari dan kelilingilah kamar Nona. Setelah ia pergi, Ksi R perlahan-lahan maju ke depan dan menutup pintu kamar, kedua wanita itu pun saling berpandangan, setelah orang-orang di luar kamar bubar, mereka baru menghembuskan napas panjang. Ksi R merasa sekujur tubuhnya tak berdanya seperti sebuah mayat hidup, ia menyeret tubuhnya sampai ke hadapan Yeu Kilin, lalu berkata, bagaimana ini? Mereka hendak memanggil pengawal untuk mengepung tempat ini. Selagi berbicara, mereka mendengar orang-orang berlarian ke sana kemari di luar kamar, Yeu Kilin segera merayap di lantai ke depan jendela untuk melihat keluar, ia melihat sosok-sosok manusia mondar-mandir di bawah loteng, para pengawal meneriakan perintah, mengepung kamar itu hingga setitik air pun tak dapat lolos, siap bertempur. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, lalu cepat-cepat berlari ke samping jendela yang lain untuk melihat keluar, keadaannya sama dengan yang dilihatnya sebelumnya. Dengan lemas Ksi R terduduk di lantai, wajahnya nampak putus asa, pandangan matanya mengikuti Yeu Kilin yang melompat-lompat naik turun mencari jalan keluar, setelah beberapa lama, ia berhenti dengan putus asa, lalu berkata, tak ada jalan keluar. Dengan berat hati, Yeu Kilin mengangguk-angguk, kali ini kita benar-benar habis, kita diketung dari depan dan belakang, bahkan seekor lalat pun tak bisa terbang keluar. Oh, Ksi R sudah lama menahan diri, namun sekarang ia tak sanggup bertahan lagi, air matanya jatuh bercucuran, habislah, 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 bagaimana ini? Besok adalah hari. Pernikahan, Nona sudah kabur, bagaimanapun juga aku akan mati. Melihat wajahnya yang penuh air mata, Yeu Kilin merasa tergerak, namun ia masih duduk dengan tenang, sepasang matanya bergulir, ia berusaha keras mencari jalan keluar. Apa yang kau takuti, sekarang bukankah belum esok hari? Pasti akan ada jalan keluar, semua akan baik-baik saja. Ksi R menyekai rematanya dan berkata, ada jalan keluar apa lagi? Nona sudah kabur. Ternyata masih ada kesempatan. Sebuah ide muncul dalam benak Yeu Kilin, sebuah tipu muslihat muncul dalam pikirannya. Ia segera tertawa dengan santai, lalu berkata, asalkan kau bekerja sama denganku, kita tak usah mati. Bekerja sama, Ksi R mengkedip-kedipkan matanya yang penuh air mata, lalu dengan bingung memandangnya. Ya! Yeu Kilin tersenyum licik. Tok, 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 suara kentongan terdengar, lalu terdengarlah suara penjaga malam yang sudah akrab didengar, Sekarang musim kering, hati-hati kebakaran, kunci pintu dan jendela baik-baik, waspadat terhadap pencuri. Tengah malam pun tiba. Penginapan hengcang yang telah lama kacau balau perlahan-lahan menjadi tenang, sebuah sosok manusia yang jelita keluar. Dari tengah lorong yang gelap, dengan hati-hati ia mengawasi sekelilingnya, setelah melihat di segala penjuru tak ada orang, ia melemparkan buntalannya di punggungnya, lalu berjalan dengan cepat ke mulut lorong. Bab X-XC merusak wajah. Malam sedikit demi sedikit makin larut. Angin dingin bertiup melewati daun-daun yang dibasahi butiran-butiran hujan, bertiup melewati lentera-lentera yang tergantung di bawah teritisan atap dan apinya bergoyang-goyang, dan bertiup melewati liu wencao yang pakaian dalamnya basah kuyuk dan raut wajahnya dingin. Ia tidak tegang, ia tetap melakukan semuanya dengan perlahan, seakan tak terjadi apa-apa, ia berjalan menuju ke kamarnya sendiri. Namun, tak nyana, saat ini hatinya diam-diam bergejolak, berbagai pikiran timbul silih berganti di dalam benaknya. Chuan Jiang adalah seorang pejabat sipil, bagaimana ia bisa mempunyai seorang putri yang berilmu silat tinggi? Lagi pula, sebelum Jiang Xiaoxuan datang untuk menikah, tak pernah terdengar bahwa putri keluarga Jiang dapat bersilat. Hal ini sangat aneh, ia harus mencari kesempatan untuk menyelidikinya, Jiang Xiaoxuan ini sangat luar biasa. Sambil berpikir seperti itu, Liu Wencao yang kelelahan, basah dan kedinginan membuka pintu kamarnya, lalu perlahan-lahan berjalan ke meja bundar di tengah kamar, ia mengeluarkan sebuah batu pemantik besar dari saku dadanya, lalu menyalakan lilin. Kamar yang remang-remang itu pun seketika itu juga menjadi terang-benerang. Liu Wencao memasang kap lampu, lalu dengan wajah tanpa ekspresi, ia berjalan ke ranjang. Tiba-tiba, ia menghunus pedangnya dan berbalik. Sinar pedang yang keperakan berkilauan, matanya yang tajam dengan kokoh menebas ke arah leher seseorang yang berdiri dengan tegak di tengah kegelapan. Liu Wencao tercengang, ia mengambil lentera, ketika ia melihat raut wajah lawannya, ia terkejut. Ia perlahan-lahan menarik pedangnya, rupanya kau. Ini aku. Itu adalah suara seorang wanita, suaranya lemah, seakan kelelahan, dan juga seakan sedikit kesusahan. Liu Gongzi, aku sudah lama menunggumu di sini. Dengan tak sabar, Liu Wencao memandang wajahnya yang pucat dan lesu, sambil mengerutkan dahinya, ia berkata, di seantaroko tak ada perintah untuk menangkapmu, masa kau masih berani mencari kudis ini? Sambil berbicara, ia melangkah ke meja bundar dan duduk di sampingnya. Mendengar perkataannya, wanita itu menunduk, ia berjalan beberapa langkah ke arahnya, lalu berkata, aku tak bisa pergi kemana-mana, aku hanya bisa mencarimu. Di bawah cahaya lentera, raut wajahnya makin nampak jelas, wajah itu adalah wajah yang amat jelita, wajah yang berasal dari suatu negeri asing, ialah seng primadona kian jauge. Cucu, cucu, ternyata nyalimu tak kecil, dengan tetap tenang, Liu Wencao mengangkat poci teh, menuang secawan teh, menghirupnya, lalu berkata, tentunya kau tahu bahwa tak cuma pihak berwajib yang mencarimu, yang mulia pun mencarimu. Sambil mengigit bibirnya, cucu bertanya, sebenarnya, siapakah atasan kita? Mendengar perkataan itu, Liu Wencao memandang cucu dengan tajam, nada suaranya mengandung suatu peringatan, siapa atasan kita, siapa yang mulia, semakin sedikit kau tahu tentang hal ini, kau semakin aman. Jangan seberangan bertanya-tanya, cepatlah menghilang dari ibu kota, ini ada satu-satunya care untuk mempertahankan hidupmu. Kau pikir aku tak ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini? Tapi kalau aku tak punya sesen pun, lari kemanapun bukankah aku akan mati? Setelah mendengar perkataannya, Liu Wencao meletakkan cawan teh, diam seribu bahasa. Sepertinya ada kesempatan. Cucu buru-buru melanjutkan perkataannya, aku tak punya sanak saudara, Liu Gongzi, kau lah satu-satunya yang dapat membantuku. Liu Wencao memandangnya, bibirnya tersenyum dingin, bagaimana kau tahu kalau aku akan membantumu dan bukan membunuhmu? Liu Gongzi tak memungkin melakukannya, dengan yakin cucu memandang Liu Wencao, sejak kecil cucu hidup mengembara, tak punya tempat bersandar, kalau aku melakukan hal yang berlawanan dengan langit dan akal sehat seperti ini, pastilah untuk bertahan hidup, agar supaya pada suatu hari aku dapat menjalani kehidupan yang normal. Walaupun kau dan aku belum sampai tiga tahun saling mengenal, namun aku tahu kau tak sama dengan mereka. Entah kenapa, cucu merasa, pada saat itu, hanya lelaki dihadapannya lah yang dapat membantunya. Hati cucu sedikit demi sedikit menjadi dingin, ia mengumam pada dirinya sendiri, apa boleh buat, aku tahu, kau, mempunyai masalah terpendam yang berada di luar kekuasaanmu. Perkataan itu bagai sebuah jerum yang menusuk hati Liu Wencao. Ada suatu rasa sakit, akan tetapi seberapa beratnya, masih sanggup ditahan olehnya, namun orang masih dapat melihatnya dengan jelas. Karena ia mengatakan hal ini, Liu Wencao merasa agak lega. Setelah itu, Liu Wencao perlahan-lahan mengangkat kepalanya, seakan sedang memikirkan sesuatu, ia memandang cucu, melihat ke arah pandangan matanya yang dengan berani menyambut pandangan matanya sendiri. Ia sekali lagi mengangkat cawan teh itu dengan perlahan untuk menutupi raut wajahnya yang sekikit berubah, kau pasti kelelahan karena sudah begitu lama bersembunyi di sana-sini, hari ini beristirahatlah dengan baik di tempatku ini, besok pagi aku akan memikirkan care untuk mengantarmu keluar kota. Pucuk di cinta ulam tiba. Cucu terbebas dari beban yang berat, ia pun cepat-cepat menjura memberi hormat kepadanya, sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, ia dengan tulus mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku baru tahu. Tanpa menunggu jawabannya, telapak Liu Wencao memukul ke tengkutnya. Cucu yang malang, tanpa sempat menjerit ia terjatuh ke lantai. Sejam kemudian, dengan wajah Muram Liu Wencao buru-buru keluar dari kamarnya, lalu menutup pintunya. Setelah itu, ia berjalan dengan cepat ke halaman tempat tinggal para pelayan Wismajin. Di sepanjang jalan, ia dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya, menjadi wajah seseorang yang tak takut menghadapi gelombang. Ia berjalan sampai ke kamar yang terdalam di halaman itu, lalu mengetuk keras-keras pintunya beberapa kali. Aku segera datang. Siapa yang datang di tengah malam begini? Orang yang berada di dalam cepat-cepat menjawab, setelah itu terdengarlah suara gemerisik, seakan orang itu sedang mengenakan pakaian. Agui, aku hendak membicarakan masalah pengaturan pengawal untuk upacara pernikahan besok denganmu, dengan lantang Liu Wencao menjawab. Krek, sebuah suara berderit terdengar. Agui membuka pintu, memandang ke kiri dan ke kanan, lalu tertawa terkekeh-kekeh dan menyambutnya dengan ramah, rupanya Liu Guanjia, silahkan masuk. Setelah ia masuk, Agui menutup pintu kamar. Dari lengan bajunya, Liu Wencao mengambil sebuah tusuk kondi bergaya daerah barat, lalu berkata dengan lirih, beritahu yang mulia bahwa cucu sudah tak akan muncul lagi. Cucu sudah mati, Agui agak terkejut. Ya, Liu Wencao mengangguk. Agui paham dan lantas menyimpan tusuk kondi itu, setelah itu ia berkata, kita belum bisa membunuh Jiang Xiaoxuan, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini pada yang mulia? Mendengar perkataan ini, Liu Wencao teringat pada berbagai kejadian yang terjadi hari ini, sinar keji muncul dari matanya, dengan telengasya berkata, kalau kita tak bisa membunuhnya, kita rusak dia. Merusaknya, Agui agak lambat memahami maksudnya. Yang mulia ingin agar perserikatan di antara keluarga Jiang dan Jin tak berhasil, kalau pengantin perempuan berubah menjadi buruk rupa, kalaupun Jin Yuan Bao menikahinya, setelah Seng pengantin memasuki rumahnya, ia akan menolaknya, bukankah ini akan merusak rencana Ibu Suri? Besok siapkanlah semuanya, belilah kembang api, dan rusaklah wajah si pengantin perempuan. Besok pagi, bab XXI kerudung pengantin yang berantakan. Hujan turun begitu lama, akan tetapi menjelang Fajar, hujan pun berhenti. Fajar membuat Cakrawala menjadi putih, bintang-bintang pagi belum menghilang, ayam telah berkokok. Pagi-pagi sekali, Ksi Ert telah menarik Yeu Kilin dari ranjang dan memakaikan pakaian pengantin berwarna merah terang kepadanya. Ksi Ert tak tidur semalaman, pelupuk matanya merah, hatinya lebih gelisah lagi. Hati Yeu Kilin malah lega, malam itu ternyata ia tertidur dengan nyenyak tanpa mengkhawatirkan apapun, hanya saja karena dibangunkan begitu pagi, hatinya agak kesal. Saat ini, ayam jago penginapan menjenjangkan lehernya dan berkokok keras-keras, mendengar suara ini hatinya terasa makin kesal, ia tak kuasa menahan diri untuk tak mengumam pada dirinya sendiri, ayam jago sialan, cepat atau lambat akan kubuat semur kau. Mendengar perkataannya itu, Ksi Ert memandangnya, namun dilihatnya bahwa wajahnya nampak acuh-ta'acuh, hatinya pun bertambah gelisah, tanyanya, apakah ini akan berhasil? Kalau ketahuan, apakah kita tidak akan mati dengan sangat mengenaskan? A.H., Y.U. Kilin menguap lebar-lebar, melirik Ksi Ert dengan acuh-ta'acuh, lalu menghiburnya, kau jangan khawatir, asalkan kita bisa keluar, kita akan mengambil kesempatan saat ada banyak orang dari Wisma Jen untuk melarikan diri, kita tak akan ketahuan. Lagi pula, sekarang kita sudah tak punya jalan keluar lain. Mendengar perkataannya itu, Ksi Ert memandang Y.U. Kilin dengan penuh rasa terima kasih sekaligus kecemasan, tapi malam ini malam pengantin, bagaimana kalau cuan muda jin melakukan lalu bagaimana? Makanya, Y.U. Kilin tersenyum menawan, makanya aku ingin kau mempersiapkan barang-barang itu, bagaimana? Sudah kusiapkan dengan baik, Ksi Ert melangkah ke samping ranjang, mengambil sebuah buntalan besar dari bawah ranjang dan menaruhnya di atas meja, aku mengambil semua yang bisa kuambil, coba lihat, ini berguna atau tidak. Dengan mulut menganga, Y.U. Kilin memandang benda setinggi anak berusia 7 atau 8 tahun di depan matanya. Ini, ini adalah barang-barang yang dapat diambilnya? Kenapa, kenapa begitu banyak ia mengangsurkan tangannya dan membukaannya? Buntalan itu, coba kulihat. Dalam sekejap mata, Y.U. Kilin mematung. Sudut-sudut matanya berkedut, dengan wajah berseri-seri ia mengambil sebuah benda dari buntalan, lalu mengayun-ayunkannya di depan Ksi Ert seraya berkata, J.U. Kilin berkata, J.U. Kilin berkata, untuk apa kau membawa pisau dapur? Aku bukannya ingin membunuh orang. Lagi pula, barang ini terlalu besar, di mana aku bisa menyembunyikannya? Dengan agak heran Ksi Ert berkata, bukankah ini berguna untuk membela diri? Y.U. Kilin tak berkata apa-apa, ia hanya mengangsurkan tangannya ke dalam buntalan itu untuk merabah-rabah, akan tetapi karena benda yang dipegangnya terlalu besar, ia terhuyung-huyung hampir terjerembap. Dengan keheranan, ia mengeluarkan benda itu dan memandang Ksi Ert, Nona, kau mengambil labu ini untuk dimasak. Dengan wajah merah pada M.Ksi Ert menjelaskan, katamu-katamu kau ingin senjata yang sedikit lebih ampuh. Senjata, senjata yang ampuh? Labu bisa untuk dijadikan senjata Y.U. Kilin tersenyum-getir, akan tetapi raut wajah lawan bicaranya begitu pulos, ia mana tega menyalahkannya? Baik, baik, akan kulihat lagi. Dalam buntalan yang begitu besar, pasti ada sesuatu yang berguna. Ksi Ert mengangguk-angguk, dengan wajah penuh harap ia memandangnya. Ini apa? Bangku rusa. Iya, iya, kalau kita kecapaian waktu kabur nanti, kita bisa memakainya untuk duduk, lagi pula, dalam keadaan normal, kita dapat menggunakannya untuk tempat menaruh senjata. Baiklah, kau memang sudah memikirkan segalanya, Y.U. Kilin menggeleng-gelengkan kepalanya, A.I. Y.U. Mati tertusuk aku. Ini, ini, ini. Untuk apa kau membawa durian besar ini? Apa tidak bau sekali? Ini bukannya sesuai dengan permintaanmu. Durian bisa untuk menganjal perut, dan dalam keadaan normal juga merupakan senjata yang sangat lihai. Baik, baiklah, sekarang tolong jelaskan, untuk apa kau menaruh kura-kura ini di sini? Dia bernama Awang-Awang sudah menemani ku bertahun. Tahun lamanya, lagi pula, lagi pula cangkang Awang sangat keras, bisa digunakan sebagai alat untuk membela diri. Yang benar saja, Y.U. Kilin mengelus dahinya, kau ingin memakai kura-kura untuk membela diri. Eh, Y.U. Kilin menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu terus memeriksa isi buntalan itu, sambil memeriksanya, ia melemparkan benda-benda yang tak berverguna ke belakang tubuhnya. Buntalan itu makin lama nampak makin kecil, sedangkan Y.U. Kilin makin lama makin lelah. Setelah ia membuang semua benda-benda yang tak berverguna itu, ia terkulai lemas karena kecapekan. Kau ini bagaimana? Begitu banyak benda tapi semua tak berguna dengan amat kagum Y.U. Kilin memandang X.I.R. Lantas sekarang bagaimana? Dengan wajah masam X.I.R. bertanya. A.I. Y.U. Kilin duduk di atas ranjang, setelah berpikir sejenak, sebuah ide muncul dalam benaknya, katanya, kau pergilah ke dapur dan tanya apakah ada merica bubuk, kalau ada mintalah yang paling pedas. Bagus sekali, bagus sekali, jawab X.R. sambil keluar dari pintu. Tepat pada saat ini, dari luar terdengar suara seseorang mengetuk pintu, setelah itu terdengarlah suara seorang wanita setengah bantuan. Saya, X.I.R., Nona sudah bangun belum? Kami datang untuk menyisi rambut dan merias Nona. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba X.I.R. menjadi gelisah seperti cacing kepanasan, ia terpaksa memandang Y.U. Kilin untuk minta pertolongan, katanya, bagaimana ini, bagaimana ini? Kau jawablah dulu. Oh, X.I.R. cepat-cepat berpaling dan menjawab, aku sudah tahu. Aku sudah tahu. Segera bangun tidur. Segera bangun tidur. Lalu sekarang bagaimana, X.I.R. nampak kebingungan. Begini, setelah itu Y.U. Kilin berkata, cari seorang pelayan wanita yang tak mengenali Nona. Katakan bahwa tadi malam aku ketakutan dan tak ingin menemui banyak orang. Ya, ya, baik X.I.R. mengangguk, lalu cepat-cepat keluar dan kembali dengan membawa seorang pelayan wanita setengah baya sambil menahan semua orang lain di luar. Pelayan itu adalah hamba Wismajin, ia tahu aturan, begitu masuk ke dalam kamar, ia langsung memapah Y.U. Kilin ke meja rias, lalu membuka sanggulnya yang asal-asalan. Dalam sekejap mata, rambut yang hitam legam pun terurai. Tadinya aku hendak mengundang Bibi H.U. datang untuk menyisir rambut Nona, tapi Nona ingin ketenangan, jadi aku si Bibi tua ini terpaksa mengantikan beliau. Sambil berbicara wanita setengah baya itu mengambil sebuah sisir kayu dari kotak perlengkapan pengantin, setelah berpikir sejenak, ia kembali menambahkan, walaupun aku si tua ini tak bisa dibandingkan dengan Bibi H.U. yang anak dan cucunya banyak, tapi aku mempunyai anak lelaki dan perempuan, empat generasi di bawah satu atap, mohon Nona jangan tersinggung. Ya, Y.U. Kilin mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak tersinggung. Aku sama sekali tidak tersinggung, malahan sedang hendak kabur, dan juga tak benar-benar dinikahkan dengannya, hah, asalkan aku bisa melihat benda itu, aku pasti akan menyelinap pergi. Bagus kalau begitu, wanita setengah umur itu mengangkat tangannya sambil tertawa terkekeh-kekeh, lalu menyisir rambutnya, sambil menyisir rambut ia menyanyikan lagu pengiring menyisir rambut, sekali menyisir rambut sampai ujungnya, tak usah mengkhawatirkan kekayaan dan pangkat, dua kali menyisir rambut sampai ujungnya, hilanglah penyakit dan kecemasan. Entah kenapa, ketika melihat dirinya sendiri di tengah cermin, Y.U. Kilin mendada agak gelisah. Mengincu bibir, melukis salis, mengolesi tangan dengan mentega, si gadis cantik yang berpura-pura menikah merasa panik. Bab XXII pertunjukkan kembang api yang meriah. Di saat menjelang fajar, langit amat biru, jernih tak bernoda, bening dan tembus pandang. Mentari pagi menyinari air danau yang jernih, riak air yang bening memantulkan bayis cahaya mentari pagi, sehingga nampak amat indah. Di tepi sungai jangan banyak wanita cantik, pemandangan di tepi air itu amat indah bagai lukisan, akan tetapi saat ini. Pemandangan itu tak cuma lukisan belaka, namun juga dihiasi irama musik riang yang lincah, yang membuat orang ikut merasa gembira. Sebuah rombongan pengiring pengantin berpakaian merah dan hijau berjalan di sepanjang terusan Ming sambil meniup seruling dan menabuh genderang dengan meriah menuju ke Wisma Jin. Nona Yeu, eh, salah. Nona, kapan kita akan kabur ksir melihat bahwa Wisma Jin makin lama makin dekat, hatinya pun makin lama makin gelisah, maka ia diam-diam berbisik pada Yeu Kilin yang berada dalam joli pengantin. Kan aku sudah bilang? Belum ada kesempatan yang baik, Yeu Kilin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat kerudungnya, lalu diam-diam mengangkat tira joli untuk mengawasi sekitarnya. Sebentar lagi kita akan sampai. Kapan ada kesempatan lagi? Dengan cemas ksir bertanya. Menurutmu, bagaimana kita bisa kabur sekarang? Yeu Kilin berkata dengan tak berdaya, lihatlah, aku duduk di dalam joli dan dikelilingi banyak orang, kalaupun aku bisa terbang, aku tak bisa tiba-tiba menghilang di hadapan pandangan mati semua orang, bukan? HMM, tanpa bisa berbuat apa-apa, ksir mendehem, lalu memandang kesekelilingnya, keadaan saat ini memang tak memungkinkan untuk melarikan diri, kalau begitu sekarang bagaimana? Tunggu sampai kita tiba di Wismajin, baru kita cari Caroline. Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu berkata, setelah upacara pernikahan selesai, mereka pasti memperlongar penjagaan, para pengawal juga akan menjadi lebih sedikit, saat itu kita baru kabur. Benarkah, ksir tertegun, lalu memikirkannya, sepertinya ini adalah suatu rencana yang bagus, maka ia mengangguk-angguk, lalu berkata, kalau begitu kau harus membawaku serta. Tenang, tenang, Yeu Kilin menghiburnya. Aiyo, sudah sampai, sudah sampai, ayo cepat pasang kerudungnya, ksir cepat-cepat menutup tira joli. Ah, cepat sekali dengan kalang kabut, Yeu Kilin memakai kerudungnya. Entah kenapa, ia malah menjadi agak tegang. Sudah sampai, sudah sampai, masuk, masuk bunyikan petasan. Setelah itu, bunyi petasan berkumandang dengan riuh rendah, mendengar keributan di luar, Yeu Kilin perlahan-lahan memegang sepasang tangannya sendiri rat-rat, ia merasakan bahwa telapak tangannya penuh keringat dingin. Jin Yuan Bao berjalan melewati petasan yang berbunyi riuh rendah itu, keluar dari pintu gerbang utama Wisma Jin. Jin Yuan Bao yang mengenakan pakaian pengantin hari ini nampak makin tampan, kepalanya mengenakan kopiah dan tusuk kondi Kumala putih, kakinya mengenakan sepatu bot yang terbuat dari kain brokat Yun Jin, sedangkan ikat pinggang hitam yang dihiasi gantungan Kumala mengikat jubah pengantinnya yang berwarna merah, ikat pinggang itu diikat dengan pas sehingga menonjolkan dadanya yang bidang dan pinggangnya yang ramping. Setiap perbuatan dan gerakannya halus dan anggun. Akan tetapi, di wajah yang tampan itu tak ada sedikitpun perasaan bahagia, dahinya berkerut dan ujung-ujung bibirnya agak tertarik ke bawah, menonjolkan ekspresinya yang tidak sabar. Liu Wen Chao sedang berdiri di ambang pintu gerbang utama untuk menyambut pengantin perempuan, wajahnya nampak sedingin es, ia tersenyum dingin, namun setelah itu ia cepat-cepat mengendalikan dirinya dan tersenyum gembira, dengan sikap hormat ia berjalan ke sisi Jin Yuan Bao, lalu dengan wajah berseri-seri yang bagai dicuci oleh angin musim semi, ia berkata, Yuan Bao, selamat padamu, hari ini si cantik masuk ke pintu. Gebang, benar-benar sebuah keberuntungan bagi wisma Jin kita. Jin Yuan Bao perlahan-lahan mengangkat matanya dan memandangnya dengan dingin, sudut-sudut bibirnya sedikit tertarik ke atas, membentuk seulas senyum sinis, menurutmu hal ini adalah suatu keberuntungan, tapi belum tentu demikian bagiku Jin Yuan Bao. Mendengar perkataan itu, Liu Wen Chao cepat-cepat menjura dan mundur beberapa langkah, sambil menundukan kepalanya ia berkata, Wen Chao tak berani, namun wajah yang menghadap ke bawah itu samar-samar menunjukkan rasa benci dan iri. Hah, biar oge, kita berdua tumbuh besar di wisma Jin yang megah ini, aku tahu jelas apa yang kau inginkan, tapi kau belum tentu tahu apa yang kuinginkan, Jin Yuan Bao memandangnya sambil memicinkan mata. Dahil Liu Wen Chao berkerut, ia mengangkat kepalanya, lalu dengan amat tulus berkata, Wen Chao hanya berusaha melaksanakan kewajibannya dengan baik, pertama, bersikap jujur pada nyonya, kedua, membalas Budi Sao Ye. Oh, Jin Yuan Bao tersenyum sinis, lalu perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke arah rombongan pengantar pengantin perempuan di kejauhan yang makin lama makin mendekat, mulutmu tak sesuai dengan hatimu, Liu Wen Chao. Topeng ini telah menjadi bagian daging dan kulitmu. Sambil berbicara, ia mengangkat kakinya dan menuruni tangga. Liu Wen Chao amat cemas, sinar keji di matanya makin pekat. Setelah itu, dengan cepat ia melangkah mengikuti Jin Yuan Bao, begitu sampai di sisinya, ia berkata, Selamat datang pengantin wanita. Mak Comblang cepat-cepat maju ke depan, sembari tersenyum ia berkata dengan lantang, pengantin pria menendang joli, maka kekayaan dan kedudukan pun masuk ke pintu. Mendengar perkataan itu, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, Jin Yuan Bao melangkah ke depan dan tiba-tiba menendang joli hingga pintunya terbuka, Yeu Kilin yang berada di dalamnya pun terkejut. Melihatnya bersikap tak sabar, Mak Comblang langsung merasa agak jengah, akan tetapi tanpa berkata apa-apa, ia cepat-cepat mengucapkan perkataan yang membawa keberuntungan, pengantin perempuan turun dari joli, suami istri tertawa. Ketika Yeu Kilin mendengar perkataan itu, ia tahu bahwa ia harus turun dari joli, maka dengan menuruti kebiasaan yang berlaku, ia mengangsurkan tangannya, menunggu Jin Yuan Bao mengandeng tangannya. Jin Yuan Bao memandang tangan seputih kumala yang kukunya dicat merah itu sambil mengerutkan keningnya, setelah untuk sesaat panik, ia baru mengangsurkan tangannya dan menarik lengan baju Yeu Kilin, lalu tanpa berpaling ia menarik tangan Yeu Kilin dan berjalan menuju Isma Jin. Dalam sekejap mata, para hadirin bersorak-sorai dengan riu rendah. Pada saat yang sama, dari kejauhan Liu Yuan Chao melirik Agui yang berada di tengah para hadirin, Agui pun segera membalasnya dengan pandangan matu yang penuh arti. Liu Yuan Chao memicinkan matanya, lalu perlahan-lahan mengangguk. Setelah itu, ia memandang sepasang pengantin baru yang sedang berjalan ke arah pintu gerbang itu seraya berkata dengan gembira, dengan penuh kebahagiaan masuk ke pintu gerbang, melangkai Anglo, sulut petasan. Setelah itu, sebuah Anglo tembaga diletakkan di ambang pintu, Jin Yuan Bao menuntun Yeu Kilin berjalan menuju ke Anglo itu, tepat pada saat itu, dor, 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 suara petasan yang riu rendah pun terdengar. Sorak-sorai para hadirin bertambah meriah. Sekonyong-konyong enam petasan besar dari arah yang berbeda melayang ke arah kedua pengantin. Yeu Kilin yang kepalanya ditutupi kerudung tentu saja tak tahu apa-apa. Akan tetapi si R yang ikut di belakangnya matanya amat tajam, ia cepat-cepat berseru, nona, awas petasan. Mendengar suara itu, Jin Yuan Bao berbalik. Dengan secepat kilat, tanpa ragu-ragu sedikit pun, ia menarik Yeu Kilin ke dalam pelukannya, secara naluriah, ia menggunakan tubuhnya untuk melindunginya, lalu berputar untuk menghindari petasan-petasan itu. Ke enam petasan itu pun meledak dengan serentak di belakang tubuh mereka. Hari masih amat pagi, tirai malam belum seluruhnya tersibat. Di bawah sinar mentari pagi itu, pertunjukan kembang api berwarna-warni menaungi sepasang pengantin baru itu bagai tirai indah yang berkilauan, membuat mereka nampak makin mengesankan. Yeu Kilin tak paham apa yang terjadi, ia hanya merasa tiba-tiba ditarik, lalu jatuh ke sebuah pelukan yang hangat. Setelah itu, bumi dan langit seakan berputar, saat kerudungnya berputar, yang terlihat olehnya hanyalah pertunjukan kembang api yang indah. Para tamu untuk beberapa saat ketakutan, namun setelah itu bersorak gembira dengan bersemangat. Untuk sesaat, sorak-sorai gembira berkumandang bagai guntur yang tak putus-putusnya. Rupanya semua orang mengira adegan itu adalah suatu pertunjukan untuk menambah meriah suasana. Akan tetapi setelah melihat bahwa keadaan berbahaya sudah berlalu, Jin Yuan Bao mendorong Yeu Kilin keluar dari pelukannya. Yeu Kilin tak tahu apa yang terjadi, dengan terhuyung-huyung, ia melangkah ke samping. Saat ini, Liu Wenchao yang berada paling dekat dengannya, cepat-cepat maju ke depan dengan sebuah langkah besar dan memayangnya. Terima kasih. Terima kasih.